Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jangan sampai ya Jangan sampai membuat Ya apa ya Tidak baik ke orang lain Begini Pak Darmawan itu nanya begini Pak Pendeta HTD Bagaimana mungkin ada yang Pendeta kelakuan minus Supaya gampang kan Pendeta kelakuannya minus Ada gak Pak? Banyak saudara ya Ada pendeta yang sangat membenci saya Pendeta sangat membenci saya Kelakuannya minus Dia hajar anaknya Sampai matanya pecah Anak ini akhirnya ngabur Bertahun-tahun gak pernah pulang Itu pendeta Pendeta itu Kalau ngomong di mata itu HTD itu Pembenci saya itu pendeta itu Dia hajar mata anaknya sampai pecah Pendeta itu Ya di depan kamera Kayak malaikat Di rumah anaknya dihajar Matanya pecah Saudara Siapa Pak? Gak usah saya sebutin Cari aja sendiri Pendeta pembenci HTD itu Tukang maki-maki HTD itu Ya di depan malaikat Seperti di depan kamera Seperti malaikat Tak kasih tahu Pendeta kelakuan minus itu Dia hajar anaknya Sampai pecah matanya Anaknya ngabur Bertahun-tahun Ada Pak kayak gitu? Ada Ada juga Pendeta Anda kenal itu pendeta Badannya gede Katanya mau memperkosa adik Ifar Adik Ifarnya mau diperkosa Saya gak kebayang Badan segede gitu Gimana mau memperkosa adik Ifar Tapi ini mau dilaporkan ke polisi Terus damai Pendeta kelakuan minus Ada Saudara Badannya juga gede Tambun Mau memperkosa adik Ifar Anda bisa kebayang Badan gede Gimana memperkosanya Gajit melulu Lemak melulu Tapi itu fakta Pendeta kelakuan minus Tak kasih tahu Ada pendeta Yang diperkarain polisi Gara-gara Urusan keuangan Persepuluhan Persepuluhan Terus dia utang bank Utang bank sama Pinjem ke seseorang Namanya pendeta kan dipercaya Wah ini pendeta ini Utang ke seseorang pengusaha Akhirnya apa? Dipakai untuk uangnya Untuk kelakuan minus Diperkarain Ada kayak gitu Pendeta Memperkosa Karyawan Karyawan Apa itu namanya? Pelayan gereja Cewek Banyak gak? Oh banyak Di Surabaya Ada itu kasus Pendeta bunuh Selingkuhan Ada gak? Banyak Saudara Pendeta kelakuan minus Itu banyak Saudara Itu yang pendeta Jadi idola Anda Sekarang itu Yang idolamu Itu menghajar anak Sampai pecah matanya Ya Kita kasih tau aja Supaya kalian tau ya Pendeta kelakuan minus Kayak begitu Di depan kamera Dia Seperti malaikat Tukang maki-maki HTD Dimaki-maki Kayak apa? Disuruh debat Kakak berani Kakak punya nyali Pak Darmawan Pendeta minus Itu ada Pak Tapi saya Tidak mau Bongkar seperti ini Dengan menyebut nama Tidak mau Saya Tapi semua orang Udah tau Wah dia tuh KDRT Udah gak ketulungan Kasian istrinya Bagus gak Dilaporin aja Ya Ya karena pendeta Masuk mau dilaporin Ke polisi Soal KDRT Wuuu Tapi sudah Ya Sumpah serapah Ya mulutnya penuh Sumpah serapah Tapi gak punya nyali Diajak ketemu Gak berani Jadibat gak berani Ya Beraninya sama Sama anak sendiri Istri sendiri Dihajar Pendeta Kelakuan minus Ada Pak Darmawan Biasanya urusan apa Biasanya ya Gak jauh-jauh sih Ya Pendeta kan juga manusia Pak Ya tuh Urusannya ya Biasa Pak Begitu-begitu Pak ya Terutama urusan duit Yang pertama itu Urusan duit Banyak pendeta yang jatuh Karena urusan duit Karena pendeta ini Kan sinode itu Ngambil persepuluhan Ngambil buah sulung Itu juga ada Ya tuh Ada itu Ya Kalau luar negeri Aku boleh nyebutin nama Luar negeri Anda tahu pendeta Korea Yang dulu Super heboh itu Ya tuh Dia apa Dia korupsi Gereja Masuk penjara Ya Itu orang Korea tuh Pendeta yang dulu Disanjung-sanjung Di Indonesia Ya Bapak Ibu Saudara Jangan Anda Menyanjung-nyanjung Pendetamu Yang di depan kamera Manis-manis Kayak malaikat Tak kasih tahu Itu pendetamu tuh Tukang menghajar Istrinya dan anaknya Matanya sampai pecah tuh Anaknya tuh Wah pendetanya langsung Kerasa ini Sama hati dia tuh Maki-maki melulu Tapi ditantang Suruh ketemu Kakak punya nyali Yang jelas Kalah ganteng udah itu Pertama kalah ganteng Ya Juga ada pendeta yang Urusan seks Urusan seks Sampai Aduh Sampai ada yang membunuh Gara-gara Hamil Misalnya ya Pendeta kan juga Manusia Apalagi pendeta-pendeta Pendeta-pendeta masih Ngerokok Pendeta-pendeta Adat ya Pendeta-pendeta yang Di adat-adat itu kan Biasanya masih Ngerokok Masih itu Dunia banget lah Pendeta juga Manusia Pak Darwawan Pertanyaan Anda ini Menggelitik Saya gak mau jawab Gimana Terpaksa ya Saya jawab dengan Seperti ini Ada yang namanya Pendeta Kelakuan Minus Tak kasih tau Mending cari pendeta Yang memberitakan Alkitab Yang bener Gak pake dibungkus-bungkus Gak pake di Gak pake di Apa Di skenario-skenario Biar enggak Ya Tulus terus terang Memberitakan kebenaran Alkitab Meskipun itu Bikin merah telinga Tapi bener Daripada pendeta Yang dibungkus-bungkus Manis-manis Salum Saudara salum Di rumah Tukang hajar Anak Ya Istri dijadikan Sansak Siapa Itu pendeta Yang maki-maki HTD melulu itu Tapi gak punya Nyali Ditantang Dijapri langsung Gak punya nyali Dia Ya Pak Darwawan Mungkin kebetulan Kali ya Bapak nanya Soal ini ya Karena Bukan bapak aja Beberapa yang Juga raya Begitu pak Apakah pendeta itu Jadi teladan kok Ada pendeta yang Begini ya Yang korupsi Pendeta yang Biasa Menghamili Pembantu juga Dihamilin Sama pendeta Tapi terus Dimaafkan Karena pendeta Pendeta kan Orang suci Ya Aku gak usah Cerita Gak usah Cerita Kan di luar Suka ada Begitu ya Biarawati itu Kan gak punya Suami Kok banyak Biarawati Hamil Ya Saya pernah Ditanya Seperti itu Sama 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 Apa Apa Bro Dari Mu'alaf Biarawati itu Kan gak punya Suami Tapi kok Banyak Biarawati Hamil Gimana Itu pak Pendeta Saya gak Jawab Ketawa Saya Tapi itu Fakta 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 Bener Anda Cek Jadi Yang mengatakan Dirinya Hamba Tuhan Ingat Saudara Bisa Berupa Mata Duitan Disini Mata Duitan Terus Itu Udah Pasti Gak Bener Ciri-cirinya Gampang kok Dia tidak Atau Dia tidak Suka Memberitakan Kebenaran Alkitab Dia selalu Bungkus dengan Mulut yang Manis Dia bungkus dengan Apa Mendirikan Kebenaran Sendiri Htd itu Sesat Kenapa Sesat Maso Allah itu Yesus Allah itu Ya Bapak Ada ayatnya Ah Ayat itu Apa Tidak Tidak Toleransi Katanya Ya biarin aja Kami nyembah Bapak Katanya Itu yang Dibungkus Kayak gitu Hati-hati Jangan Anda Idolakan Dia tukang Hajar Anaknya Istrinya Jadikan Sansak Tak Kasih Tahu Beneran Pak Beneran Aku ketemu Sama Anaknya Dia bersaksi Ke saya Nangis Nangis Ini mata Saya pecah Ini gara-gara Papi Segitunya Padahal pendeta Itu kayak Malaikat Di depan Kamera Shalom Saudara Ya Jangan cerita Pendeta yang Kelakuan Minus Banyak Saudara Gampang Saudara Kalau seseorang itu Memberitakan Injil Kristus Yang diberitakan Itu Alkitab Saja Ya Alkitab Saja Ya Kalau Itu ya Ya di crosscheck Aja Pake ayat Alkitab Ini HTD Ini ngomong Ini Pake ayat Apa enggak Kalau pake ayat Anda enggak boleh Bilang HTD Itu sesat HTD Itu Dan lain sebagainya Enggak boleh Ada ayatnya enggak Kamu berani enggak Di Adu Pake ayat Berani enggak Enggak berani Pak Ya Seperti itu Begitu kok Diidolakan Pendeta kayak Gitu Diidolakan Duh Kalau Anda tahu Sebenarnya itu pendeta Kayak begitu Ya Kasian Ya Jangan lihat Mengidolakan Pendetanya Lihat apa yang Dia katakan Alkitab Ya atau tidak Itu baru benar Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Pada mawan Memang benar Ada pendeta-pendeta Yang kelakuan minus Ya Kita harus Akuin itu Minusnya Macem-macem Pak Yang ada yang minus Banget Ya Baik Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Tetap bersama saya Pendeta yang ditandian Tapi BS Haleluya Amin Selamat menikmati